Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Mitra Eko Parming dan juga calon Mitra Eko Parming dimana saja berada Pada pagi ini tanggal 29 Maret tahun 2020 Saya mengadakan pengaplikasian Eko Parming Sawahnya Bapak Haji Marjan Bapak Guru Yang merupakan warga desa Cicinde Utara kecamatan Banyusari Kabupaten Gerawang Nah hari ini beliau lagi mengisi air untuk nanti diaplikasikan Karena sudah dimasukkan larutan Eko Parming ataupun bio organik Eko Parmingnya Dan bakal diaplikasikan langsung ke sawahnya untuk yang setengah bau Ini lagi persiapan Mitra-mitraku dimana saja berada Mitra Eko Parming juga calon Mitra Eko Parming Silakan untuk lebih memahami ataupun lebih mengerti pengaplikasian Dan jenis produknya seperti apa itu Eko Parming Silakan untuk Mencari tahu informasi dari mitra-mitra Eko Parming yang ada Terus terang saja emang di wilayah kita Di Kabupaten Kerawang ini emang masih sedikit Yang mengetahui tentang produk Eko Parming ini Ini masih tetap masih melakukan pengisian tank semprotnya Dan sebentar lagi akan dilakukan penyemprotan Untuk pengaplikasian Eko Parming yang pertama Sawahnya kepunyaan Bapak Haji Marjan Ya akan memulai untuk penyemprotan pengaplikasian Eko Parming yang pertama Ini umur sawahnya Bapak Haji ini 10 hari Saudaraku mitra Eko Parming juga calon mitra Eko Parming Mohon yang emang kebetulan Mitra petani yang belum memakai ini produk Unggulan PT.Bes yang diproduksi Di daerah Bandung Kemudian putra terbaik bangsa itu Ownernya Bapak Insinyur Haji Pebrian Agung Saudaraku mitra Eko Parming juga calon mitra Eko Parming Mohon kiranya Untuk silakan mencari informasi yang aktual Kepada saudara-saudara kita yang sudah bermember Untuk cari tahu Apa sebenarnya pupuk Eko Parming Kandungan apa yang terdapat di Eko Parming Yang bisa menghasilkan panen berlimpah dengan Sangat efisien sekali untuk pembiayaan Bisa ketekan sampai 50% saudaraku Ini Bapak Haji akan memulai Hati-hati Pak Haji Awas hati-hati Bismillahirrohmanirrohim Yang merata Pak Haji ya Yang merata Semuanya Saudaraku mitra Eko Parming Juga calon mitra Eko Parming Dimanapun berada Ini sudah dilakukan Sudah dilakukan Ini penyemprotan Ke area yang setengah bau dulu Untuk area percontohannya Bapak Haji Kita lihat Sudah dilakukan penyemprotan Namanya Pak Haji sendiri nih Langsung yang punya sawahnya Pupuk Eko Parming ini Diaplikasikan tanpa menggunakan Pupuk-pupuk yang lain Yang umumnya digunakan oleh mitra petani Seperti pupuk yang ada di kios-kios Gitu Bahkan Ini yang sudah testimoni Banyak sekali terjadi Urea sekalipun Tidak diaplikasikan ke sawah Tapi Alhamdulillah Hasilnya sangat luar biasa Bagus banget hasilnya Jangan pernah ragu mitra petani Yang belum memakai Untuk secepatnya mencari tahu Mengenai pupuk bioorganik Eko Parming ini Ini sudah dilakukan Baru di pinggir Emang belum semua ini Di area setengah bau Punyanya Bapak Haji Marjan Ternyata sawah disini Begitu luas Saya koordinasi Ataupun saya menanyakan juga Ke Pak Haji Sepertinya emang Masih banyak yang belum tahu Mengenai produk PTBES Yang meluncurkan Launchingnya itu Bio Organik Eko Parming ini Saudaraku Dan ini areanya Punya Pak Haji Marjan Ada di sebelah kiri Di sebelah kiri Kamera saya Kemudian yang di sebelah kanannya Ini Sepertinya emang Lebih ini Lebih tua ini Yang di sebelah kanan Yang menggunakan Insektisida Saudaraku Ini masih dilakukan Atau Pak Haji Pak Haji Marjan Ini penyemprotan Nah ini areanya Yang punya belion Saya liatin dulu Ke pemirsa semua Sungguh luas banget ini Di daerah sini Yang belum kesentuh Eko Parming Saudaraku Mitra Eko Parming Yang berada Dimana saja Yang emang Exis Menjalankan Bisnis Eko Parming Dari PTB Ini areanya Punya Pak Haji Ya Areanya Punya Pak Haji Dan terus Ini lagi Melakukan penyemprotan Secara merata Agar emang Bisa meresap Ke tanah Dan emang Bisa menghasilkan Kesuburan yang Sangat luar biasa Nanti hasilnya Insya Allah Mohon doa Kepada mitra Semua Kemudian Mohon doa Kepada Leader saya Mas Wahyu Juga Kang Deddy Hari ini Pertanggal 29 Di bulan Maret Tahun Seribu Eh 2020 2020 ini Mohon maaf Di tahun 2020 ini Mohon maaf Hanya sekian Info Pengaplikasian Eco Parming Di lahan Sawahnya Bapak Haji Marjan Ini Insya Allah Jedak nanti Satu minggu Atau sepuluh hari Kedepan Akan dilakukan Pengaplikasian Eco Parming Yang Kedua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih